Hai semuanya bisnis kosong Reveal Matthew Group Oke kembali lagi dengan kita disini Kita kali ini mau melanjutkan pembahasan Dari buku Psychology of Money Karya dari Morgan Housel Jadi kita disini mau membahas Di bab 8 Tapi sebelum itu Saya mau perkenalkan dulu Dua nama sumber kita Saya Fika Saya Miftah Oke disini ada Mbak Fika dan Mbak Miftah Dan saya sendiri sebagai moderator Ali Kita disini mau membahas tentang ini ya Apa namanya Bab 8 yaitu judulnya Man in the car Paradox Jadi kalau di sub judulnya itu Dia bilang ini No one is impressed No one is impressed With your position as much as you are Jadi dari judulnya itu dia bilang Nggak ada yang apa namanya Terkesan sama harta yang kamu miliki Sebelum itu saya mau membahas Kata-kata Paradox ini dulu Ada yang tahu Paradox Karena ini kata-katanya memang jarang diinginkan Iya Masih bingung aku dengar Paradox Oke Paradox itu adalah Pernyataan Yang sepertinya Salah Tapi dia mempunyai nilai benar Oh Jadi saya akan akan Kayak Yang nggak salah Yang nggak benar 50-50 yang masih bisa dihitung Kalau ini kadang nggak bisa dihitung Misal Salah satu contohnya adalah Paradox pembohong Kalau saya bilang Aku adalah pembohong Itu benar atau tidak? Iya Karena kamu pembohong Belajar kamu pembohong Bohong nggak pembohong Nah Iya itu yang dimaksud dengan Paradox Kalau saya bilang Aku pembohong Tidak mungkin perkataan saya ini benar Karena saya pembohong Sepertinya Jadi kerap menggelitip di pikiran kita juga Yang namanya kalimat-kalimat Paradox Tapi Itu justru memancing Kita agar berpikir lebih luas dan kritis Sebenarnya Kalau di sastra seperti itu Sering banget digunakan Yang nanya karadox ini Nah Di awal Pada bab ini kan diseritakan Ada pelayan Yang Fale Kalau bahasa Inggrisnya Fale Dia Petugas di hotel Yang biasanya Marking mobil-mobil itu Itu Ada orang yang merasa Upaya-nya enak ya Setiap hal itu ya Bisa naik mobil Ferrari Rolls Royce Dan lain-lain Tapi sebenarnya Tidak semudah itu Apa yang dipikirkan orang lain Tentang Harta kepemiliran orang lain juga Nah Kita mau disini Mau ngomong Rasa senang itu Mungkin dari Mbak Fika dulu Jadi kebanyakan kan Di era sekarang kan Ditenangnya banyaknya flex sih Terus kebanyakan kan Orang tuh Memiliki harta Yang bisa memuaskan Diri sendiri Dan juga Dapat memukau orang lain Seperti kayak Punya mobil Rumah Montor Terus Udah punya kos-kosan Banyak Apapun lah itu Dari pencapaian mereka Padahal Kayak mereka Yang udah Punya itu semua Itu gak beranggapan Mereka tuh Mungkin Wah aku udah Sesukses ini loh Padahal Kebanyakan Yang berpikir seperti itu Orang yang dimenang Kebawah Yang melihat mereka tuh Oh Kalau udah punya rumah Udah punya apapun Itu Kayak terpacu gitu loh Wah aku pengen Kayak dia Punya kayak Contohnya mobil Kalau aku punya kayak gitu Aku merasa Keren gak ya Jadi disini Ada dari Dua perspektif Perspektif dari Orang kaya Dan orang yang melihat Dan orang yang melihatnya Tadi Orang yang Kayaknya tadi Berpikir Saya Sukses Dia ingin membuktikan Pada sekitarnya Aku sukses Aku bisa Iya Tapi kalau yang Orang yang standar Maksudnya Dibawa-bawa Itu kan berpikir Kalau aku menjadi kaya Aku semua yang udah punya Itu kan Wah Kalau aku naik ini Yang punya rumah Aku tuh merasa keren Padahal Dia tuh kagum Dengan apa yang udah Mereka punya Jadi itu kayak Itu tuh Membaju dia Agar Ya dia tuh memiliki Apa yang orang lain punya Gitu loh Jadi rasanya Pasti Gitu loh Iya Oke Kita akan dulu Dari Kak Nifta Ya hampir Soalnya segera Kita tadi Cuma budanya Ini Yang aku lihat sendiri Ini Di desanya Kan biasanya Kalau cewek-cewek Ini atau ibu-ibu Kan biasanya pake Inilah Biasa Biasa Gitu Kalau kondangan Kan suka gini Gitu Kan ada Kwindil-kwindil Gitu Kan orang Orang itu tuh Pake itu Biar kelihatan Wih aku tuh Aku loh Kayak Bisa gini loh Padahal Orang lain yang melihat Itu tuh kayak Bukannya Melihat orangnya Tapi melihat Aku harus bisa Di itu Oh Kayak gitu Jadi Ya hampir mirip sama Bika Cuma Yang Ditekankan Dari Wih Tanya Statementnya Itu kan Mungkin kita Kalau jadi orang kaya Lihat nih loh Aku tuh Punya ini Aku punya ini Aku punya ini Terus Kita berharap Yang kaya itu Berharap Orang lain itu Kagum Padahal Ternyata Gak ada yang kagum Sama kita Malah lebih Aku harus Punya itu Biar kita enak Apa Bisa bagian Mungkin itu yang dimaksud Sama Mbak Gita Tadi tentang Sinyal kesuksesan Tadi ya Orang kaya itu Ngirim sinyal kesuksesan Ke orang lain Yang belum Lalu ditangkap Seperti Katanya Mbak Gita Tadi Aku harus bisa Iya Aku harus bisa punya itu Aku harus bisa memilih itu Oke Menarik sih Ini sebenarnya Kasusnya itu Ia bisa ditemukan Di semua kehidupan Setiap orang ya Ketika orang lain Saya Mbak Vika Ataupun Mbak Vita ini Ngelihat Sesuatu Yang belum dimiliki Dan kira-kira itu bagus Misal seperti Rumah Atau Mobil Kita mesti Tentu ada rasa Pengen ya Kita pengen Memiliki itu Atau Kita hanya Mengagumi Orangnya Itu keren ya Jadi Kita malah Apa namanya Sebenarnya memotivasi Bibi kita sendiri Gak bisa seperti dia Jadi kalau Misal Di kehidupan Sehari-hari dulu Ada gak sih Dari Kak Mufta Atau Kak Pika Tengah Kalau dari aku Ada sih Dari aku tuh Belum lama kemarin Kan Contohnya Pergi Liburan ke Bandung Nah Waktu di Bandung kemarin Itu tuh Di Villa Itu tuh Gak sengaja Melihat rumah Ya itu tuh Gak tau Kenapa tuh Dari tep Pertama aku tuh Aku tuh melihat Kaya Wah Keren banget nih Karena itu tuh Kaya rumah Bener-bener realnya Impian aku Yang bener-bener itu tuh Bener-bener real Kayak itu loh Rumah yang gue impiin Dan itu ternyata tuh Orang lain tuh Udah berduluan gitu loh Jadi tuh Buat-buat aku tuh Makin kayak Aku harus buat kayak gini nih Karena kan Rumah impianku tuh Sebenernya tuh yang Full kaca Gitu loh Jadi tuh yang Bermaksudnya Kaca Pokoknya tuh Sinar matahari Itu kelihatan Terus itu tuh Emang yang deket Dari pegunungan Kalau enggak sawah Intinya pengandangannya tuh Jauh-jauh gitu Dan itu tuh rumah tuh Tingkat dua Minimalis Dan Menurutku keren Banget Dan rumah kayak gitu tuh Jarang orang yang bikin Gitu Dan menurutku itu Bagus banget Dan Sampai sekarang pun Impian aku masih sama Pokoknya Entah itu Tiga tahun lagi Dua tahun lagi Aku harus punya rumah Yang kayak gitu Harus persis kayak gitu Kita bawakan Mbak Fika Biar punya rumah Yang dipingankan sepatnya ya Tapi menarik banget Dari sini tadi Mbak Fika itu tadi Dari tadi enggak berpikir Itu orangnya siapa Yang punya Yang punya itu Sekaya apa Keren atau beda Tapi dia hanya fokus Kepada rumahnya Kalau Dan ingin membuktikan Kalau Mbak Fika juga Bisa Membangun rumah itu Kita keakannya Kalau dari Mbak Mifta Kalau aku sendiri sih Enggak jauh-jauh Sama yang namanya rumah Tapi ini beda Kalau aku sendiri tuh Melihat Akhirannya ini Aku melihat Ada wasa-wasa Aku tuh cakep banget Jadi bersih terus Pokoknya ada Padilannya juga luas Terus kan Nyaman lah Buat anak-anak kos Jadi kayak Aku tuh kan ada Lampian buat Jadi ibu kos Jadi ibu kos Aku kayaknya Kalau mau bikin kos-kosan Harus kayak gini Biar orang-orang tuh Terkelari Biar orang-orang tuh nyaman Gitu sih Jadi Kembali lagi Kita jadikan Apa yang kita terima Di hidup manusia Hari-hari itu Sebagai sinyal Untuk Membuat kita itu Apa ya Mau menuju Kesuksesan gitu loh Jadi Enggak Enggak yang Apa ya Stuck di orang Kayanya Kita tidak fokus Kepada orang Tapi kita Lebih fokus Pada impian kita Untuk kita Ketika Dari itu Tadi Mungkin Itu sebenarnya Udah Udah jelas Sekali ya Karena di bab ini Hanya Dua halaman Dan menurut Kami ya Sudah cukup Apa ya Meng-cover Isi pembahasan Dari bab tersebut Nah sebelum kita Tutup Saya minta Satu kesimpulan Dari Boleh Mbak Fika Satu kesimpulan Mengenai bab ini Maksudnya gini Oke Kalau dari Aku sendiri Mungkin dari Sisi dari orang Yang ingin dilihat Keren Dayang Atau dihormati Itu Mungkin bukan Karena kita Punya Ferrari Atau Bukan karena kita Rumah Punya rumah Bede Perhiasan Yang Banyak Bergram Itu Enggak Tapi Karena kita Harus punya Kerendahan Hati Kebaikan Dan juga Ada Empati Dari Sisi Orang Yang dilihat Orang Kaya Kita Harus punya Bukan Rasa Iri Tapi Rasa Semangat Memiliki Cari yang Sama Semangat Buat Ngerjara Itu Dan Apa Ya Penting Sekali Kita Harus Ada Di Circle Yang Kalau Misal Kita Ingin Sukses Kita Harus Di Circle Orang Orang Sukses Agar Memanjut Kita Biar Biar Bisa Menyusil Mereka Gitu Loh Karena Kalau Kita Ingin Sukses Tapi Circle Orang Yang Terima Semua Ya Susah Tidak Seprekvensi Oke Menarik Di Pembahasan Babelapan Ini Di Buku Saya Kalo Jio Mane Sebelum Kita Tutup Juga Kita Mau Kasih Tahu Ini Bukunya Bagus Banget Saya Kalo Jio Mane Ini Membahas Tentang Bagaimana Uang Itu Bekerja Tapi Tidak Secara Kalkulasi Tapi Secara Mental Kesuksesan Itu Banyak Sekali Faktornya Tapi Di Buku Ini Membahas Bagaimana Mindset Orang Sukses Dan Bagaimana Pemikiran Kita Berpengaruh Dengan Masa Depan Keuangan Kita Seperti Itu Ya Mungkin Ada Pertanyaan Sebelum Kita Tutup Overland Ini Kita Siapa Si Kita Itu Dari Code Shop Mungkin Bisa Dijelaskan Code Kalau Code Perusahaan Yang Bergerak Menjual Seperti Mesin 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 Terus Scanner Terus Persupplies Dan Pokoknya Kebutuhan Pintokasir Lainnya Yang Teman-teman Butuhin Itu Kita Disini Jual Apapun Kebutuhan Perusahaan Teman-teman Mini market Apapun Kita Jual Semuanya Jadi Buat Kebutuhan Teman-teman Kita Ada Bisa Langsung Dicek Di Marketplace Ada Di Toko Burungan Tentu Dan Tentu 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 Ayam Jadi Teman-teman Punya Usaha Online Usaha Toko Mini Market Apapun Itu Teman-teman Punya Usaha Agar Lebih Mengefektifkan Jangka Panjang Jadi Investasi Jangka Panjang Jadi Benar-benar Tetap Banget Buat Usaha Teman Yang Maunya Jangka Panjang Oke Teman-teman Punya Toko Capek Nulis Nota Pake Tangan Ada Printer Kasih Mau Ngirim Barang Pake JNA JNT Capek Nulisin Alamat Customer Dan Lain Ada Printer Label Bisa Langsung Dicetak Menggunakan Printer Printer Dari Kami Teman-teman Lupa Harga Produknya Harganya Ini harganya Berapa ya Kok lupa ya Pakai Barcode Bisa Diskan Kita Jualan Scan Juga Apapun Untuk Mengembangkan Usaha Teman-teman Kita Jualan Apalagi Buat Mimbang Kita Mimbang Ada Timbangan Digital Yang Bisa Dibilang Lebih Akulah Daripada Timbangan Konvensional Yang menggunakan Timbel Jadi Menunjang Usaha Teman-teman Agar Lebih Maju Di Masa Pudaran Ini Jelas Karena Apa Karena Tagline Kocok Kita Akan Membantu Anda Tumbuh Seperti itu Teman-teman Oke Mungkin Itu dulu Dari Kami Kita Berjumpa Lagi Di Bulan Depan Sebenarnya Terima kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai